Halo teman-teman baiklah kita enggak gua simtek kita lanjut lagi Kapten Tsubasa Dream Team kali ini gue mau lanjutin video sebelumnya teman-teman jadi gue mau bahas time attack Yuga yang stage sempat teman-teman jadi kita mesti cetak dua gol with defender jadi cetak dua gol pakai defender teman-teman udah gitu yang dapet buff itu kali ini pemain non-japanis jadi kalau bisa temen-temen pakai pemain non-japanis ya temen-temen kalau pakai pemain Jepang bisa aja cuman nggak dapet buff ya temen-temen ini kita lihat dulu pemainnya eh formasi yang gua pakai 4213 yang mau gua cetak itu apa pemain yang mau gua pakai itu Roberto temen-temen Kenapa Roberto karena gua eh gua anggap Roberto ini speednya lumayan temen-temen meskipun invalid position tapi speednya lumayan ya temen-temen jadi kalau bisa temen-temen pakai pemain yang speednya lumayan jadi ngejernya juga enak temen-temen ngejernya juga enak tarinya udah gitu eh apa namanya tuh eh jadi kita dari belakang ini kita masih want to temen-temen jadi kita masih want to sampai ke depan jadi kalau temen-temen eh misalkan punya paling enak itu ya temen-temen ya paling enak itu temen-temen punya o-wire-an yang baru o-wire-an yang merah tuh yang baru yang wantunya jauh banget tuh sampai depan temen-temen itu tuh nah itu enak banget temen-temen cuman ini kan karena gua nggak punya o-wire-an ya berarti gua pakai pemain seadanya temen-temen jadi striker atau enggak AM bisa bisa temen-temen pakai buat stage ini temen-temen kalau temen-temen punya o-wire-an itu temen-temen bisa dapat angka di 16-18 menit temen-temen curang ya temen-temen ya emang klub ini memang mungkin sengaja tuh karena keluarin o-wire-an itu karena ini tujuannya temen-temen oke temen-temen yang belum subscribe channel gua temen-temen boleh subscribe kalau temen-temen punya masukan temen-temen boleh tulis di kolom komentar oke kita coba oke jadi pertama itu langsung kasih ke pemain yang mau wantu temen-temen Oke gua nih misalkan gua mau mau kasih ke Roberto berarti gua langsung cari Roberto oh ya udah gitu temen-temen kalau bisa matchupnya itu sama sedikit mungkin ya temen-temen ya jadi kayak gini nih satu pemain itu lebih bagus daripada temen-temen matchup sama dua pemain tiga pemain karena satu matchup itu itu buang waktu kurang lebih 20 detik temen-temen meskipun dia lewat doang gitu misalkan temen-temen nge-shoot terus ada animasi ada animasi nge-block gitu kan itu nge-buang waktu itu kurang lebih 20 detik temen-temen jadi usahain matchup itu sedikit mungkin kalau temen-temen punya o-wire-an merah itu enak banget temen-temen ya jadi mungkin itu cuma matchup sekali ya dari tengah ya dari tengah udah gitu langsung udah udah kota penalti itu ya enak itu airan jadi kalau teman-teman punya o-wire-an itu mungkin dapet waktu itu kurang lebih di angka 16 17 18 temen-temen apa 16 17 18 menit kalau temen-temen pakai cara yang ini kurang lebih dapet waktu di angka 24 25 26 parah-parahnya 27 lah temen-temen yang penting enggak di enggak di 30 ya kalau di 30 mending diulang aja temen-temen jadi kalau temen-temen dapetnya bagus ya misalkan kayak tadi tuh kan gua kurang bagus ya dapetnya di musuhnya mulanya dari atas kiri tuh kalau temen-temen mulanya tau-tau pemusuhnya dari atas kanan tuh enak ya temen-temen ya sejarah ini sejarah ini kita semua ini kita rebut kita kita oke 24 24 sudah oke lah ya teman-teman ya karena nggak punya wirean kalau punya wirean ya pasti lebih kecil lagi gitu jadi kita harus taruh pemain FW atau AAM di belakang udah gitu kalau bisa yang punya 1-2 yang punya shoot yang punya speednya lebih bagus teman-teman jadi itu lebih enak lagi gitu udah gitu awal kita langsung kasih 1-2 udah gitu matchup itu kalau bisa sedikit mungkin karena 1 matchup itu kita buang waktu 20 detik gitu oke segitu aja videonya teman-teman kali ini jangan lupa subscribe kalau teman-teman punya masukan teman-teman boleh tulis di kolom komentar sampai ketemu di next video terus ato Terima kasih telah menonton